kita ke Pak Wagub terlebih dahulu sepertinya ada yang ingin disampaikan dari Pak Wagub Pak Wagub masih tersambung bersama kami baik, sepertinya sudah terputus dengan Pak Wagub terima kasih banyak, kita ke Bang Mustafa Nara catatan dari Bang Mustafa Nara seperti apa ya, jadi begini Zaitun ini terlanjur banyak terjamah oleh tangan-tangan misterius jadi kalau sekarang baru kita bahas sekarang sebenarnya mohon maaf terlambat tahun 2002 itu Pak Kapolri Pak Daibaktiar itu sudah melabeli Zaitun ini sebagai kelompok sesat dan teroris ekstremisme cuman saat itu Pak Panjiku bilang membantah enggak, kami bukan kelompok itu karena saat itu media sosial belum sekarang-sekarang maka bantahan-bantahan saat itu ataupun bukti-bukti seperti yang dituduhkan Pak Daibaktiar itu belum ada bukti video maupun audiovisual beda dengan sekarang sudah 20 tahun kemudian tahun 2023 bukti-bukti Pak Panjik enggak bisa dibantahkan seperti Anda bilang tadi kan sehingga mau bantah kayak apa enggak bisa kalau sekarang kalau dulu tahun 2002 ketika Pak Kapolri menuduh menuduh Zaitun ini sebagai kelompok sesat ya bisa saja mereka bantah dan masyarakat enggak memantau berita saat itu ini sudah 20 tahun sama sekali Mabespori atau pihak-pihak yang berwenang itu sama sekali enggak bisa mengupdate apa hasil pekerjaan mereka termasuk mohon maaf nih kementerian agama itu hampir saya baca di google itu hampir 4-5 menteri agama kesana itu disambut dengan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya kadang lagu bagimu negeri lagu Indonesia bangun pemuda-pemudi setiap menteri agama kesana cipi-cipi kemudian mengatakan pulangnya wah itu lembaga pendidikan terbaik se-Indonesia enggak ada sesat enggak ada Pak Adel Mabespori sudah melibeli mereka sesat se-sat tahun 2002 sudah lama pertanyaannya adalah kenapa bukan lebay kalau lebay kan berlebihan kenapa jadi lola loading lambat sampai 20 tahun kita enggak bisa update apa hasil pekerjaan pemerintah dalam menangani Al Zaitun memang saya sudah curiga dari awal nih ini tadi Pak Simbah mengatakan didirikan pada tahun 98 kalau di website resminya itu 93 ketika dirismikan Habibie saya sudah curiga sebenarnya ini tondok pesantren dibikin di tengah-tengah hutan Anda kalau punya IT coba cepat dari satelit itu bisa kemudian mau di view dari mana aja bisa sekarang sudah sangat modern 2-3 tahun lalu itu belum ada menurut saya belum ada jalan yang seperti yang sekarang kita foto dari satelit itu sekarang sudah ada jalan panjang sangat mewah sekali yang kemarin di demo itu pintu demo itu misteri sebenarnya mereka mengaku tidak kekurangan duit saya semalam membaca atau mendengarkan video pidato Pak Panji di depan para misu dawan itu yang ada Pak Dalin sekarang itu setahun kita mengelola uang 500 lebih miliar itu yang gede yang gede tapi aset yang dimiliki jahitun itu lebih besar lagi dari mana uangnya itu waktu itu dibangun di tengah hutan kenapa di tengah hutan maka pendemo pendemo itu bakal gagal gak bakal awet aman betah mendemo zaitun itu ada mobil 2000 yang menghadang mereka ada orang-orang yang menghadang mereka saya tanya di media media saya di IG saya coba tebak ribuan orang yang di dalam apa ini di dalam bangunan ini siapa mereka ini saya pertanya di IG saya di Instagram saya jawabannya macam-macam nah sayangnya ini rahasia publik yang disebut Pak Kumis tadi kan itu rahasia umum sebenarnya wang Pak Indro Priyono itu pada tahun 2002 itu nantang kok siapapun yang melawan jahitun akan saya hajar itu Pak Indro Priyono ini ada kalau Anda buka di Google pun ada rahasia umum artinya semua orang tahu bahwa ancaman itu disampaikan oleh beliau itu ketika Pak Wirantor eh siapa itu Pak siapa namanya Muldoko ketika kesana ini masih pangdam tiga seliwangi jadi masih pandang-pandang masih pandang-pandang ketika datang kesana kata Pak Muldoko apa saya datang sekali langsung jatuh cinta coba bayangin coba hasil pembicaraan salaman dengan Pak Panji Gumlang itu wah kira-kira bahasa beliau ini karena hipnotis lah hipnotis itu kalau bahasa Malis itu pesona jadi terpesona jadi saya setelah pulang ini saya sekali kesini terpesona Bapak Said Agil Al-Munawar kesana sekali juga padahal itu seharusnya dia meneliti tentang ya ini wakil pemerintah Menteri Agama beliau ini Pak Said Agil Al-Munawar ini datang kesana pulang ya seperti menteri-menteri sebelumnya terpesona tadi ini terbaik ini terbaik Suriwa Damali apalagi datang kesana ya sudah disambut dengan lagu kebangsaan lagu nasionalisme saya malah tidak pernah dalam penelitian saya ini tidak menemukan ketika menyambut tamu itu dengan misalkan misalkan Kosedah atau Maherzen kok tidak pernah ada malah ini yang paling berbahaya adalah lagu Israel ini ada apa ini kan maka ini misterius apakah misterius atau apa tadi istilah saya itu apakah karena sentuhan tangan-tangan yang misterius tadi karena kedatangan bapak-bapak tadi sampai Pak JK juga datang kesana jadi memang ini misterius nah karena karena kejadian-kejadian tadi maka kesimpulan saya kesimpulan saya ini mohon maaf sekali pesan tersebut ini menjadi tercemar tercemar bayangkan saya contohkan nih Abu Bakar Bashir punya Al-Mu'min di Ngeruki itu alumni yang tidak ada yang memberi ini memperlihatkan ijazahnya ini saya terlihat beberapa kawan saya ada yang menjadi red palpem red tidak berani menunjukkan saya pernah kuliah di pernah sekolah apa Manyanten di Ngeruki nah ini sekarang mau apa Zaitun di blow up sedemikian rupa coba apa tujuannya menurut Anda saya jelaskan tahun 2006 Saddam Hussein itu digantung 2006 tanggal 30 Desember saya masih ingat kenapa digantung tinggal 20 Desember karena tanggal itu seluruh dunia sedang idul adha sedang idul adha nah lahirnya lahirnya apa namanya Zaitun itu pada tanggal 10 Dhul Hijjah sekarang itu adalah hari-hari menjelang 10 Dhul Hijjah apa hubungannya Al-Zaitun dengan Saddam Hussein Amerika itu pinter untuk menitip pesan menitipkan pesan ketakutan kepada dunia dia menggantung Saddam Hussein melalui kaki tangannya di Iraq hakim-hakimnya itu orang kaki tangan Amerika semua digantung pagi hari ketika kita semua menyembelih pambing itu pesan ketakutan oleh karena itu kalau Al-Zaitun itu sudah tersentuh tangan mohon maaf nih intelijen silahkan angkat tangan karena mereka anggarannya besar ada anggaran ada perancang jadi kalau ada yang bertanya bahwa ini ada perancangnya ada pendananya ada ini apalagi kalau enggak teraudit maka Al-Zaitun akan digarap akan dipelihara entah sampai kapan saya tidak tahu juga karena saya kecil sudah Al-Zaitun ini sudah ada jadi ini siapa yang mau melihara ini langsung dikomentari terima kasih ya banyak masalah-masalah yang muncul di publik dan kontroversial akhir-akhir ini ada yang terkait dengan isu politiknya kemudian sosialnya pendidikannya dan keagamaannya sampai jumpa di video selanjutnya